Perlakuan yang tak biasa diterima atlet Muay Thai Pond Papua asal NTT, Susanti Dapataka, ketika tiba di bumi Flobamora. Pasalnya ia hanya dijemput menggunakan sebuah mobil pick-up yang disiapkan tim Muay Thai di kota Kupang bersama pemuda Laskar Timur Indonesia, LTI. Perlakuan yang dianggap biasa-biasa saja tersebut menjadi viral di media sosial. Susanti Dapataka, peraih medali pertama bagi NTT di Pond kali ini tanpa sambutan dari pemprov NTT di Bandar El Tari, Rabu, 6 Oktober 2021, pagi. Susanti didampingi pelatihnya, hanya dijemput pengurus poni NTT menggunakan sebuah mobil pick-up yang disiapkan tim Muay Thai di kota Kupang bersama pemuda Laskar Timur Indonesia, LTI. Dikutip dari pos dashkupang.com, Susanti dan pelatihnya tiba di Bandara El Tari sekira pukul 6 Wita. Seusai penjemputan, Susanti dan pelatih serta pemuda dari LTI masih duduk di area parkiran Bandara El Tari. Susanti ditemani ayah dan ibunya, bersama dua adiknya. Tak ada yang istimewa dalam penjemputan perempuan asal Sumba ini. Susanti bersama pelatih dan rombongan kemudian menumpang sebuah mobil pick-up menuju ke rumah pelatih. Rombongan yang berangkat pun tanpa pengawalan layaknya atlet lainnya di provinsi berbeda. Susanti terlihat hanya ditemani para pemuda LTI serta beberapa kerabatnya. Terkait hal itu, Ketua Umum Koni NTT, Andre Koreh angkat bicara. Andre menyebut, saat penjemputan, Susanti dikalungi selendang oleh pimpinan Koni NTT di ruang VIP Bandara El Tari Kupang. Setelah itu, Susanti dijemput keluarga menggunakan mobil pick-up. Menurutnya, Koni tetap memperhatikan semua atlet asal NTT. Ia juga menyebut, meski tidak ada acara khusus, namun Koni sudah menjemputnya di bandara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!